Oke ini dia dalamnya Tigo 7 Pro ya, dan ini tipe tertinggi tipe premium dengan adaptive cruise control, kuncinya kayak gini, bisa buka power backdoor juga sama remote engine start, kita coba aja ACC on, tombol engine startnya disebelah kiri, nah itu tampilannya, ada animasinya juga ya, ketika ditutup, demikian ke kedapannya, bahan disini soft touch ya, ini dia tampilan dari layar multimedia nya, layar MID, sorry, nah ini ada settingan, waktu, disini, kemudian, banyak pengaturan lain, ada waktu juga disini, kesalahan, kalau misalnya ada hal yang kurang beres, sama alarm, ini untuk pengingat, istirahat ya, kemudian ini ada driving, dan ini ada informasinya, stability control juga dari layar tadi, dan ini satuan, seperti itu, di sini kita bisa lihat menu lain juga, ini lagi ada indikator power backdoor terbuka ya, yang layar itu di tengah, yang kiri kanannya ini indikator biasa ya, untuk bensin sama suhu mesin, oke, di kiri ada saklar wiper intermittent, di center kolaktunya, belakang juga ada wiper ya, di kanan disini ada saklar headlamp, headlamp juga di auto, lengkap dengan saklar foglamp, disini, ini dia tampilan dari setirnya, yang mantep nih, udah ada adaptive cruise control ya, tipe premium ini, dan ini dia juga udah ada audio steering switch, sama buat teleponi, ini, untuk setir, disini pengaturannya tilt dan teleskopik, lengkap, di atas ini dia ada midspeaker, ini tampilan di layarnya, dia udah ada android auto sampai kita coba suaranya, kita screen ya, ini tampilan dari utamanya, nah ini user interface nya, kita coba lihat vehicle setting, ini ada port PC light, kemudian ada internet open, ini cluster, lampu-lampu, AC, berikut isinya, kita sekilas ya, auxiliary drive, lander power warning, sinyal lain disini, dan depan sensitivity, ini precaution system, adaptive cruise control juga bisa diatur, fitur ada sih tapi disini ya, steering mode, bisa comfort, atau sport, associated driving mode, juga bisa diatur disini, ini basic info, ini settingan, untuk user interface nya ya, bluetooth, sound, display, settingan, nah ini sound nya, nah itu, oke, untuk kamera 360, ini ya tampilan kamera 360, ada 2D sama 3D, bisa digeser-geser juga, nah ini, wide front view, rear wide view, ini bagasi kebuka ya, jadi ngadep ke atas, oke, lanjut, disini udah bisa stop, kisikisasi bisa dibuka tutup, dengan menggeser ke dalam, ini bahan soft touch, ini ada untuk menu utama, disini, khasat segitiganya kutub-kutub, ini matikan layar, shortcut volume, ini kamera 360, sama ini driving mode, spot, echo, sama normal, dari sini ya, AC ada semburan, ini layar tapi, di atas screen dia, dari atas sini, bisa diatur arsemburannya, open close air, front sama rear defogger juga udah ada, dan ini untuk matikan, suhunya dari sini ya, naiknya per 1 derajat, masimal 33, tetap dingin, disini ada di 17, ini ya, fan speed juga bisa dari sebelahnya, ini tuh, di atas juga tampil ya, disini, ini tuas transmisinya, dia digital ya, disini, tengah ini black piano, top brake electric, dengan auto hold, ini ada, kalau penyimpanan, ada dua buah cup holder, armless, soft touch, dibuka di bawahnya, ini ada tempat penyimpanan, dan ada lubang untuk, dinginin air minum ya, jadi, di bawah sini ada cooler boxnya, ada bisa diputer-puter di bawahnya, untuk keluarin angin, tapi nggak kelihatan, ada di bawah, disini seatbelt dengan head register, head test adjustable, bahan kulit, laki, pembungan soft opening, di atas ini bahan soft touch, ada ambient light, disini juga soft touch, ada RFC purpa depan, Twitter di pilar A, hand grip simulary track, visor kiri, lengkap dengan vanity mirror, dan lampu, disini ada sunroof, ini tirainya, lampu juga lengkap ya, bisa nyala semuanya, salah satu, pembukaan, disini udah soft opening ya, sepian tengah, ini, dianet view, ini ada radarnya, dan ini tampilan dari, sunroofnya, ini pembukaan maksimal, ini pembukaan maksimal, visor kanan, juga lengkap dengan vanity mirror, dan lampu, serta card holder, sisi driver udah nggak dikasih hand grip ya, ini, auto down, disini ada simbol untuk benchmark monitoring, dan auto up, ini, ini dengan sensor jatuh juga, kita coba lihat, pintunya, untuk pintu, disini dia bahannya, soft touch ya, sampe panel sama amres, juga soft touch, disini bahan aluminium, ada powder lock, sama door handle, disini air fit mirip, dan dia juga sudah all auto, disini ada, window locknya, tiba ada speaker, botolnya, sama door pocket, lampu di pintu sini, belum ada, tulisan tigo ini nyala, pengaturan sudah elektris, di depan sini, padahalnya modal organ ya, lampu teras di pojok, ini bawa kap mesin, di atasnya, ada filter diesel control, ini untuk buka, corbic door, sama ada manual headroom leveling, ini juga bisa dibuka tutup, ambil LED juga sampai ke kanan sini, banyak soft touch ya, masuk ada access smart key disini, di samping ada senia T, bedanya sama yang paling tahal ini ya, untuk velg, tuton police ya, yang depan cakram, kalipernya warna merah, sporty, dengan profil 22560R18, saya coba lihat yang lampunya, nah ini tampilan dari lampunya, lampunya LED, kristal motor reflektor, yang di dalamnya itu untuk lampu besar, fog lampnya bentuk, vertikal tegas begini ya, dengan 3 pilar begitu, untuk DRL, sama ada satu lagi tambahan projector, ada panas sensor juga ya, kamera depan, di sini terkena dari 360, untuk ground clearance nyata, kita coba ukur aja di sini, titik pengukuran dari atas, iya kurang lebih, 275mm, kondisi nggak ada penumpang di dalam, untuk mesin, untuk mesin, nah ini, 1500cc dengan turbo ya, dia tenaga 155, horsepower, dengan tosnya 230 Nm, pembukaan dari hidrolis, dan udah dikasih peredam juga, makeup mesinnya, saya tetep dulu, saya pakai headphone, saya ini sequential ya, dia juga ada, saya ini di spion, ini sosoknya dari depan, kamera 360 ada di spion sini, masuk depan tetap dapat arti smart key, ini, pengaturan di depan, juga elektris ya, enaknya ya, belum ada tombol langsung, teman-teman, ini tampilan di dashboard, di perubahan depan, di tengah ini, center konsolnya floating ya, jadi dia, bisa ada power outred, sama tempat penyimpanan lagi, yang besar, di belakang, ini udah gak ada akses smart key lagi, ini tampilan dari, luar tim belakang, untuk bahan sini, ada plastik, karena ini soft touch, sama ini juga soft touch, di sini ada safety exit, ada tweeter, pembukaan kaca belakang, udah auto ya, auto down, dan dia masih misalkan sedikit, pengatangan masih ketok kaca, dan auto up, dengan sensor jepit, di bawah ada speaker, botol holder, lampuan pintu sini, tapi ada side lock sini, model kunci, jadi aman, kita coba masuk, di belakang sini, lega, ada si back pocket, kisi-kisi AC ini, bisa diatur, ada USB, sama tempat penyimpanan, di belakang kursi, level juga si back pocket, ini tampilan dari kabin depannya, ini dia tampilan dari, untuk pancang lemiknya, yang luas, di sini ada, lampu di sini, dia LED, hanggir mulai retract, dengan hook, seat belt, di sini dia, rapid cover ya, 3 titik, headrest 33 nya, di tengah juga, 3 titik, ini ada akomodasi angres, yang 2k folder, dan dia nggak oblak ya, jadi enak, di sini sudah ada ISO fix, dan ini fix ya, kita coba aja, ukur, nah ini dia, dia 105, jadi walaupun fix, juga udah nyaman, udah rebah banget, ini rear door trim, belakang ketika tertutup, sekarang kita lihat ke belakang, oke, kita, lipat dulu di sini, ini pelipatannya, versi 60, dengan top tether, dari ISO fix, keren belakang, tetap juga, kalipernya warna merah, sporty, nah ini, dia model kecet ya, terus ini yang minimal, raw 92, dan udah dikasih pengair, jadi waktu ngisi, rapi, terperleran, dikeras ya, jangan dipaksa, nah, ini, tarikan dari Windoland nya, kayak Fortuner ya, mirip, ada Rufel juga, ada antena shaft fin, di sini ada Aproved Foiler, yang tarikannya agresif, hemo stop lamp, rear defogger, dan rear wiper, nih, dia setempatnya, lily bar ya, mengelili dari ujung ke ujung, emblemnya di belakang, cherry, terus ada Tigo 7 Pro, di belakang ada, top lamp belakang, dan dia, imbang ya, kiri kanan, ada semuanya, lengkap dengan, tiga, sensor parkir, nah ini, nah, lapor nya asli, ada ke bawah, ini dia, frame nya dummy aja ya, ada kamera mundur, sama, lampu plat nomor yang sudah LED, kita coba buka, power back door nya, ada elektris ya, di belakang ini ada partisi, ada lampu bagasi, ini ada gantungan belanjaan, ini ada gantungan partisinya, di lapis blue drew, rata lantai, disini, ada tempat penyimpanan ya, toolkit, sama ban serep, di kanan, ini polos, ada gantungan belanjaan lagi, di belakang, di belakang, di belakang, ini, ada pelipatan juga, pos 40, nah, kita coba balik ke depan, balik ke depan, kita coba matikan semua, lampu-lampu disini, termasuk sama AC ya, tadi kita dimatikan, nah itu, ini tampilan dari kabin belakang, kondisi bangun terlipat, kondisi masing-masing bangun terbarat, ini, routing depan, layout nya ketika tertutup, sekarang kita lihat, fitur kuncinya, pemain di kanan, dan ketika dibuka, di percayaan, bukak di depan dan belakang, ketika dikunci, tempat namanya seribat, ada auto-folding, baik juga ketika dibuka, dan kalau ini ditahan, dia bisa buka semua kaca, sama santru sekaligus, nah itu, kalau tombol lock ditahan dia bisa tutup semuanya dan kalau ditahan lebih lama lagi dia jadi remote agent start bagasi juga bisa dibuka ya dari tombol disini tutupnya tahan lagi dia akan tutup sampai beres kalau sudah ditahan oke terima kasih sudah menonton video saya mengenai seri Tigo 7 Pro bareng lagi display pameran IMS ya untuk harga dan nombor tempat kontak mati bisa di cek kolom description oke sekian